Dari mereka, mereka bilang, Antum mau rencana balik lagi atau tidak. Kalau Antum rencana balik, Antum akan selamat. Tetapi kalau Antum tidak balik, Antum akan mati. Seperti itu. Perkenalkan nama saya, Fatima Sadia. Saya berasal dari Jawa, dan latar belakang saya memang Muslim. Saya tidak pernah mempunyai niat, dan tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang Kristen. Karena dalam keluarga saya, semuanya Muslim. Lingkungan saya semuanya Muslim. Bahkan, di dalam kehidupan saya, tidak pernah saya menemukan yang namanya gereja di lingkungan saya. Saya tidak pernah menemukan orang Kristen di lingkungan saya. Saya dibesarkan, keluarga Muslim semuanya, 100%. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Kristen. Karena sedikitpun saya tidak pernah mendengar, Apa itu Kristen? Siapa itu Yesus? Saya tidak pernah mendengar. Hanya, sayang saya tahu, Di dalam kehidupan saya, Selalu dikenal bahwa, Orang Kristen itu, Kafir. Dan tidak pernah mempunyai tempat di surga. Orang Kristen hanya punya surganya di dunia. Itu saja yang saya pernah dengar. Mengenai agama yang lain, saya pun tidak pernah tahu. Nah, dalam perjalanan hidup saya, Saya dari kecil, Memang sekolah saya juga, Di madrasah Yudaiyah. Sampai ke SMP, Lalu saya, Keluar sekolah, Dan saya tidak melanjutkan sekolah, Karena saya kepingin bekerja. Saya merantau. Nah, setelah merantau itu, Memang saya sedang mencari jati diri. Karena dalam perjalanan hidup saya dulu, Ketika saya sekolah, Saya itu paling rajin ngaji, Saya paling rajin untuk, Selalu belajar agama, gitu ya. Dan bahkan, saya itu sering bertanya. Sering kritis sama guru, gitu. Nah, saya itu setelah nanya begini, Pak guru, Kalau begitu, kita Islam semuanya masuk surga, ya. Saya bilang gitu. Kata pak guru saya bilang, Oh, belum tentu, katanya. Oh, kalau begitu, hanya Muhammad saja, ya. Yang bisa masuk surga. Juga belum tentu. Nah, kalau begitu, siapa dong? Gimana dong? Surga kosong dong, gitu kan. Saya banyak bertanya. Tetapi dalam, Pendidikan saya selama ini, Tidak pernah diperlihatkan mengenai tentang surga, Tetapi, Hanya diceritakan mengenai tentang neraka saja. Itu yang buat takut saya, gitu. Saya begitu takutnya, Saya tidak mau terlewatkan untuk selalu sholat lima waktu. Zaman saya dulu, Itu bahkan lampu saja tidak ada, gitu ya. Mushola itu banyak. 100 meter setiap tempat tinggal saya selalu ada mushola. Nah, saya itu selalu paling rajin. Dari teman-teman saya, saya paling rajin, gitu. Nah, di tengah-tengah, Hal yang membuat saya ini semakin penasaran, Kalau memang, Sudah itu kosong, Lalu buat apa? Selama ini kita ibadah. Selama ini kita ngikutin, Aturan-aturan yang, Saya sendiri sebenarnya tidak paham, gitu. Untuk apakah semuanya ini? Tetapi saya takut, Kalau saya ini nanti sampai mati, Ke neraka, gitu. Karena kehidupan saya begini. Saya dulu mikir, Saya hanya dilahirkan, Setelah itu dibesarkan, Setelah itu menikah, Setelah itu saya mati. Hanya itu saja, Saya seperti tidak punya harapan di masa lalu saya. Tetapi, Dalam kematian itu, Pasti saya akan menemukan neraka. Itu yang saya takutkan. Nah, oleh sebabnya, Saya tidak pernah menemukan jawaban, Dari gini saya, Gini lagi saya, Utat saya, Tidak pernah menemukan jawaban, Bahwa kita bisa masuk surda. Itu tigaan saya. Nah, Tapi dalam hal itu, Saya tidak berpikir bahwa Islam itu buruk. Bahwa Islam itu tidak baik. Tidak, Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Menurut saya, Memang guru saya yang mungkin kurang ilmu, gitu. Nah, Itu sebabnya, Saya pergi, Merantau itu, Saya sekalian, Mau mencari pekerjaan, Sekalian saya juga mencari jati diri saya, Dan tujuan saya, Mencari kebenaran yang sejati. Begitu. Halo? Halo? Yo, silahkan. Terus. Lanjut, Pada akhirnya, Ya. Pada akhirnya, Saya, Mendapatkan pekerjaan, Setelah mendapatkan pekerjaan itu, Suatu ketika saya bertemu dengan, Orang, Yang, Sama-sama gadis dengan saya, Tapi saya masih sangat belia sekali waktu itu. Saya diajak, Berteman, Lalu diajak ke rumahnya, gitu. Nah, Nah, disitu saya tidak mengira bahwa disitu saya, Bertemu dengan orang-orang yang, Sangat, Sangat mengerti dengan, Agama. Saya melihat mereka ini semuanya, Religius, gitu. Nah, disitu ada kesempatan saya untuk bertanya-tanya, Mengenai tentang, Agama Islam. Karena memang selama ini, Saya tidak pernah mendapatkan satu jawaban, Dari guru saya dulu. Nah, Setelah itu, Para ustadz itu menceritakan, Bahwa kita muslim tetap bisa masuk surga, Tetapi harus melalui jihad, Seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sodakoh, Dan juga infak setiap bulannya. Nah, Mikir saya begini, Oh, pasti disini kayaknya, Ada jalan disini, Ada jalan menuju surga ini disini. Saya menemukan komunitas, Yang membuat saya itu semakin nyaman, Membuat saya mungkin semakin inilah jawaban, Seperti itu. Dan saya melanjutkan perjalanan saya, Akhirnya, Saya masuk di dalam, Organisasi yang saya sendiri, Tadinya tidak menyangka, Bahwa itu adalah melawan hukum. Tetapi yang jelas, Saya menjalani semuanya, Sesuai, Sariah Islam. Yang penting, Saya tidak keluar dari Islam. Saya tetap Islam. Karena saya tetap memandang, Bahwa Islam itu adalah, Rahmatan, Lin alamin. Saya tidak pernah memandang, Islam itu buruk. Itu masalah saya. Tetapi, Dalam perjalanan hidup saya, Saya justru tidak pernah menemukan, Kedamaian. Saya di dalam organisasi itu, Seperti orang dikejar, Karena apa? Saya semakin tidak punya harapan, Mungkin saya akan menemukan, Jalan ke surga, Melalui infak dan sedakoh, Dan jihad, Dan jihad yang selama ini saya jalanin. Saya dapat pekerjaan, Setiap bulan saya gajian, Selalu habis untuk itu semua. Bahkan, Untuk kesehari-harian, Saya harus berjuang untuk, Saya harus cari sendiri lagi. Itu penderitaan saya, Selama saya mengikuti organisasi ini. Karena apa? Semuanya denih, Untuk berdilinya dan tegaknya, Indonesia ini menjadi negara Islam. Karena tujuan, Negara Islam ini, Tujuan bangsa Indonesia ini, Dan organisasi yang saya jalani dulu, Ini, Bertujuan untuk, Membuat bangsa Indonesia ini, Menjadi negara Islam Indonesia. Nah, Tetapi, Sekian lama saya mengikuti perjuangan itu, Akhirnya, Keluarga saya, Mencari saya, Dengan bantuan polisi. Mereka mencari saya, Dan, Selama satu minggu, Kata mereka, Mereka menemukan saya. Dan saya ditemukan, Di tempat organisasi saya itu, Saya diajak pulang, Tetapi, Dari tim organisasi saya, Bilang, Kamu tidak boleh, Pulang begitu saja. Nah, Saya mendapatkan ancaman dari mereka. Mereka bilang, Antum mau, Rencana balik lagi atau tidak? Kalau Antum rencana balik, Antum akan selamat. Tetapi, Kalau Antum tidak balik, Antum akan mati. Seperti itu. Perkataan mereka. Nah, Karena pada waktu itu, Saya masih, Tetap, Berambisi untuk tetap, Di jalan itu, Saya mengatakan, Saya tetap balik. Saya bilang gitu. Karena demi keselamatan organisasi ini, Supaya tidak terbongkar oleh aparat. Makanya, Saya siap mengikuti keluarga saya. Dengan syarat, Saya harus kembali lagi. Nah, Setelah saya, Sudah pulang, Keluarga saya, Mencoba untuk menyadarkan saya. Nah, Dengan cara mereka, Untuk saya, Tidak sadar, Dan tidak kembali, Kepada organisasi itu. Karena keluarga saya juga tahu, Mungkin itu sudah dilihatnya, Melenceng dari, Ajaran gitu kan. Dari ajaran isram, Menurut, Keluarga saya. Nah, Setelah itu, Saya sudah mulai, Agak sadar, Tetapi, Saya takut dengan ancaman itu. Saya takut sekali. Akhirnya saya, Pergi, Pergi dari rumah, Dan saya juga, Tidak bilang sama keluarga saya, Bahwa saya ini dapat ancaman, Atau apa, Yang jelas saya tidak, Yang jelas saya tidak mau, Mereka tahu tempat tinggal saya, Dan saya pergi meninggalkan keluarga saya lagi. Karena itu, Demi keselamatan saya, Saya sampai nekat, Masuk ke yayasan, Dan saya pergi, Minta, Dijauhkan dari, Wilayah-wilayah, Secara khusus wilayah, Di dalam, Di daratan, Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya keluar keseberang, Untuk mencari aman. Nah setelahnya, Saya kembali lagi pulang, Tetapi terbesit kembali, Pemikiran saya, Untuk mencari kebenaran. Karena saya lagi-lagi, Saya takut, Yang namanya, Kematian. Karena mati, Pasti saya akan ke neraka. Itu selalu berpikir seperti itu. Setelah itu, Saya, Memutuskan kembali, Untuk saya nekat. Pergi ke Jakarta kembali, Supaya, Saya bisa mencari pekerjaan lagi. Tetapi karena, Saya juga takut, Saya sebenarnya begini, Saya sangat, Hobi sekali dengan namanya, Bela diri, Dan segala macam gitu ya, Untuk hal-hal untuk menjaga saya. Tapi karena waktu itu, Mengingat sangat, Tidak memungkinkan saya, Untuk lama di kampung, Saya memutuskan untuk memakai ilmu-ilmu, Yang mungkin bisa dibilang, Untuk menjaga diri saya, Memakai ilmu-ilmu yang, Mengebalkan tubuh saya, Dan, Dari situlah saya berani, Untuk kembali ke tempat, Dimana dulu, Saya pernah tersesat. Nah, Jadi perjalanan dari situlah, Singkat katanya, Saya mencoba lagi, Berjalanan untuk mencari pekerjaan, Tetapi, Kata sekuriti-sekuriti, Semuanya bilang katanya, Tidak ada pekerjaan. Nah, Karena saya mungkin, Sudah dibiasa, Diajar untuk, Mental keras, Melawan orang, Apalagi ditambah lagi, Saya punya ilmu-ilmu, Saya hobi sekali dengan berantem, Secara fisik. Nah, setelah itu, Saya dendam sekali dengan, Satpam itu, Dan saya mencoba ingin, Membalas dendam. Dan saya berusaha untuk, Belajar lagi dengan fisik saya, Untuk saya, Supaya lebih baik lagi. Nah, Dari situlah, Saya dipertemukan dengan, Cowok, Saya satu pos, Satu pos, Sama teman, Cewek. Nah, Itu teman, Cowok yang datang itu, Temannya teman aku, Lalu teman aku itu, Mencoba mendekati saya, Dan, Dia, Suka sama saya, Tetapi saya dengar, Dia, Security, Nah, Setelah itu, Saya akan manfaatkan, Security ini, Untuk, Bisa memasukkan saya, Untuk, Supaya saya menjadi security, Supaya saya bisa, Biasa membalas dendam, Sama security itu, Yang menolak saya itu. Setelah itu, Saya ternyata, Tidak, Tidak berhasil, Karena, Security yang suka sama saya itu, Ternyata bukan, Tidak bisa saya manfaatkan, Tapi sebaliknya, Saya justru dimanfaatkan, Sama security itu, Dan, Ternyata, Dia malah menyukai saya, Terus, Dalam perjalanan, Saya, Dengan beliau ini, Kami memutuskan untuk, Kami menjadi hubungan, Tapi, Yang namanya perempuan, Kita tetap takut ya, Takut, Kenapa-kenapa, Seperti itu. Nah, Pada akhirnya, Saya memberikan, Ketegasan kepadanya, Bahwa, Dia harus ikut saya, Islam, Gitu, Karena ternyata, Cowok saya ini, Kristen, Saya tidak, Tahu sebelumnya, Gitu kan, Setelah saya tahu, Serius, Mengatakan dia adalah, Seorang Kristen, Akhirnya saya, Mengajak bicara, Dua mata, Dan saya, Menyatakan, Kalau kamu siap, Menikahi saya, Berarti kamu harus, Mengikut saya, Beragam Islam, Kata dia tidak bisa, Gitu kan, Saya sangat kecewa, Ketika itu, Karena apa, Ternyata, Cintanya cuma hanya sekedar itu, Gitu, Tidak, Tidak mau berkorban untuk saya, Ya sudah, Akhirnya, Kami memutuskan untuk, Berpisah, Setelah perjalanan saya, Berpisah, Beberapa bulan, Dengan, Mantan saya itu, Nah, Dari situlah, Tuhan berbicara kepada saya, Melalui mimpi, Singkat katanya, Malam itu, Saya tidur sendiri, Tidak ada teman saya, Teman saya lagi, Di tempat saudaranya, Nah, Ada yang namanya, Pohon rindang, Yang saya lihat, Dalam mimpi itu, Lalu, Saya melihat ada orang yang berjubah, Berjubah putih, Dan di depan orang yang berjubah itu, Banyak sekali domba-domba, Seperti orang lagi mengembala domba, Seperti itu, Nah, Saya dari jauh, Saya dari jauh, Saya melihat bahwa, Itu siapa, Gitu kan, Lalu, Orang yang berjubah itu, Membuka tangannya lebar-lebar, Dan dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran, Dan hidup, Tidak seorang pun, Yang bisa datang ke rumah Bapak, Kalau tidak melalui aku, Itu katanya, Kata pertama, Nah, Setelah itu, Saya terbangun, Mimpi apa tadi ya, Gitu, Tapi saya tidak menghiraukan mimpi itu, Apa sih tadi, Gitu, Tidak menghiraukan, Pada akhirnya, Malam berikutnya, Saya dikasih mimpi kembali, Di situ, Saya juga melihat, Pohon rindang kembali, Entah kenapa, Apa masuk dari simbol, Pohon rindang yang selalu muncul, Dalam mimpi saya itu, Saya tidak mengerti, Yang jelas itu yang saya lihat, Dan saya melihat, Ada anak tujuh tangga, Di atas anak tujuh tangga itu, Ada yang namanya salib, Nah, Setelah itu, Di dalam mimpi saya itu, Saya disuruh naik, Memanjat, Tangga itu, Sampai ke puncaknya, Saya memeluk salib itu, Dan salib itu berubah, Menjadi wajah, Orang, Orang itu bicara, Seperti yang mimpi saya pertama kali, Akulah jalan, Dan kebenaran, Dan hidup, Tidak seorang pun, Yang bisa datang ke rumah Bapak, Kalau tidak melalui aku, Katanya, Nah, Setelah itu, Saya terbangun kembali, Setelah saya bangun, Saya bingung, Ini apa sih, Kok mimpi bisa sampai dua kali, Seperti ini, Nah, Sementara, Itu ada, Salib, Bukankah salib itu, Tuhannya orang Kristen, Menurut saya waktu itu, Karena saya tidak pernah mengenal sama sekali, Kristen itu seperti apa, Setahu sayang, Selama ini yang saya tahu, Kristen itu menyembah berhala, Menyembah patung, Menyembah salib, Nah, Mikir saya apakah, Itu, Yang Tuhannya orang Kristen, Gitu kan, Saya bingung gitu kan, Nah, Pagi itu, Saya mulai, Merasa sangat gelisah, Saya begitu, Seperti dikejari suara-suara itu, Seperti mengejar saya, Gitu, Saya penasaran, Dalam mimpi itu, Perkataan itu, Itu seperti menjawab, Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, Yang saya cari, Selama saya hidup, Saya mencari kebenaran yang saya jati, Tetapi, Di dalam mimpi itu, Dia, Memperkatakan suatu perkataan, Yang membuat, Saya, Ini jawaban yang saya cari, Tapi kenapa, Harus, Tuhannya orang Kristen, Kenapa harus ada, Selik, Gitu kan, Itu kan Tuhannya orang Kristen, Saya langsung nyebut, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Dan saya tidak mungkin, Saya tidak mungkin, Saya tidak akan mungkin, Menjadi Kristen, Saya tidak mungkin, Saya begitu, Saya selalu menolak, Akhirnya apa, Saya membaca surat amnas, Pokoknya surat-surat, Hafalan, Surat apa itu, Saya bacain, Untuk saya menolak, Kalimat-kalimat yang, Dalam mimpi saya itu, Ini pasti jin, Ini pasti jin yang akan, Menyeret saya, Pada kekafiran, Itu waktu itu, Saya berpikir seperti itu, Karena saya selama ini, Sudah diajar bahwa, Di dalam, Kekristenan, Atau orang Kristen itu, Tidak mempunyai tempat surga, Di dalam kekristenan itu, Hanya, Yang kutahu, Apa, Surganya itu, Hanya di dalam dunia ini, Begitu, Jadi saya tidak mungkin, Akan menjadi Kristen, Akhirnya saya berusaha, Untuk selalu saya berdoa, Berdoa di dalam, Hafalan-hafalan, Surat-hafalan yang saya, Hafalkan, Nah, Tetapi, Semakin saya, Menolak dengan, Surat-surat hafalan, Yang saya, Naikkan itu, Justru suara itu, Semakin kencang, Dan semakin, Seolah-olah semakin jelas, Di dalam pikiran saya, Dan bahkan mengalahkan, Surat-surat hafalan, Yang saya hafalkan itu, Akhirnya saya mulai, Gelisah, Dan saya sangat panik sekali, Saya akan, Ini semakin jelas, Kalau seperti ini, Saya terus bertahan, Saya, Gimana caranya, Saya untuk menolak, Perkataan yang, Ada dalam mimpi saya itu, Saya, Pak Tanparahi, Kalau mau tahu, Sedikit pun, Sama sekali, Saya tidak pernah, Terbesit, Dan tidak pernah, Mau, Menjadi orang Kristen, Karena pada zaman saya, Tidak pernah ada, Namanya tayangan-tayangan Youtube, Atau, Tidak pernah saya melihat, Perkataan-perkataan, Bukunya orang Kristen, Saya tidak pernah, Gitu, Nah, Akhirnya, Saya bertahan, Sampai tiga minggu, Dalam waktu tiga minggu, Itu bergumul saya, Karena begitu hebatnya, Suara itu, Yang mungkin, Membuat saya semakin, Saya semakin gelisah, Dan saya tidak kuat, Pada akhirnya, Saya, Ngobrol sama teman saya itu, Akhirnya teman saya, Saya tanyain, Saya bilang, Di sini ada gereja di mana? Saya bilang, Oh, di sana kak, Ayo tolong antarkan saya, Saya kepengen tanya sama, Pendeta orang Kristen itu, Supaya bisa meramal mimpi saya, Saya sudah hampir gila seperti ini, Gitu kan, Terus akhirnya, Dia datang, Eh dia menunjukkan saya gereja, Dan sekaligus sama dia, Gitu, Akhirnya, Saya, Mau masuk gereja pun saya gementar, Karena pikir saya, Kalau, Masuk gereja itu sudah, Berarti sudah, Mau melangkah kekakfiran saya ini, Karena seumur-umur saya belum pernah menginjab gereja, Jadi, Pada saat itu, Saya begitu, Takut, Tapi karena saya juga, Serba salah ya, Saya di, Apa, Dimimpikan itu, Terlalu saya, Sangat gelisah, Salah, Salah satu begini, Gelisahnya, Bahwa itu mimpi, Suatu jawaban saya, Tapi kenapa harus ada symbol Kristen, Itu yang saya pertanyakan, Nah, Setelah itu, Saya nekat untuk masuk, Dan disitu, Ada hamba-hamba Tuhan, Yang langsung, Menanyain saya, Menanyain kami kedua, Ada apa, Ada yang kami bantu, Katanya, Ya Pak, Saya mau minta, Sama Pak Pendeta, Supaya meramal mimpi saya, Karena tujuan saya, Disitu saya bukan menjadi orang Kristen, Saya datang ke gereja, Saya ingin, Pak Pendeta itu meramal mimpi saya, Karena di dalam mimpi saya, Yang kedua itu, Ada tanda salib, Berarti itu kan Tuhannya orang Kristen, Saya tidak pernah mengenal Yesus sama sekali, Saya tidak mengerti, Yang setahu saya, Isa yang dituhankan orang Kristen itu, Bukanlah Isa, Bukannya Yesus, Saya tidak kenal itu yang namanya Yesus, Tetapi setahu saya, Isa yang di dalam Quran saya itu, Yang dituhankan orang Kristen, Tetapi saya tidak paham, Itu Tuhan apa bukan, Yang jelas setahu saya, Tuhannya orang Kristen itu salib, Karena mereka menyembah salib, Itu pikir saya, Nah setelah itu, Abah Tuhan mempersilahkan, Masuk, Untuk saya, Duduk, Bersama teman saya tadi, Teman saya juga kebetulan, Di dalam satu kos itu, Masih muslim juga, Nah setelah itu, Abah Tuhan itu, Mbak silahkan baca, Kitab Injil ini, Katanya gitu kan, Nah, Saya bingung dong, Sementara kalau saya, Biasanya baca kitab, Harus muduh dulu, Kenapa kalau orang ini sembarangan saja, Saya tiba-tiba suruh membaca kitabnya gitu kan, Saya juga tidak mau pegang kitabnya itu, Tapi, Abah Tuhan itu memutar, Kitabnya ke arah saya, Dan saya mencoba untuk membuka, Dan ditunjukkan yang melalui jarinya, Itu di Yohanes 14, Ayat 6, Mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran, Dan hidup, Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapak, Kalau tidak melalui aku, Nah, Saya begitu kaget dan sangat tercengang sekali, Kenapa di dalam mimpi saya, Itu bisa persis seperti yang ditulis di sini, Saya bingung, Nah, Hamba Tuhan itu, Setelah itu dia menceritakan banyak, Hamba Tuhan itu menceritakan banyak hal, Tetapi, Saya tidak bisa fokus, Apa yang diceritakan, Hamba Tuhan itu, Saya hanya fokus di dalam, Saya hanya fokus di dalam kitab itu, Kenapa kitab itu, Bisa menuliskan, Hal yang sama persis di dalam mimpi saya, Seperti itu, Nah, Setelah itu, Saya pulang, Saya permisi minta pulang, Tetapi, Hamba Tuhan itu bicara, Mbak, Kalau mbaknya, Kepengen, Belajar lagi tentang, Injil, Silahkan datang kemari, Dalam hati saya, Saya tidak mungkin, Saya tidak mungkin, Saya tidak mungkin akan menjadi Kristen, Saya tidak mungkin, Astaghfirullahaladzim, Saya selalu nyebut, Dan bahkan bisa dibilang, Tidak mungkin, Karena tidak ada satu pun keluarga saya, Yang beragama Kristen, Saya tidak mungkin menjadi Kristen, Saya tidak mungkin, Saat itu, Saya mengatakan seperti itu, Tetapi, Dalam pemikiran saya itu, Kenapa? Jawaban yang, Di dalam mimpi saya itu, Bisa persis di dalam kitab, Itu saja yang membuat saya, Semakin penasaran, Sampai rumah, Saya duduk diam, Malamnya, Saya mencoba untuk, Salat tahajud, Saya berusaha untuk menolak, Saya untuk menjadi Kristen, Tetapi, Yang saya pertanyakan pada saat, Saya sholat itu, Kenapa, Dalam mimpi saya itu, Bisa persis di kitabnya orang Kristen, Pada waktu itu, Saya bertanya seperti itu, Tapi tidak pernah ada jawaban, Dan saya bingung, Saya sholat pun seperti hampa, Sholat cuman, Ya begitu-gitu saja, Bisa sholat pakai, Surat-surat hafalan, Yang saya cuma hanya pakai, Tapi kali itu, Saya ingin ngomong sama, Tuhan saya yang dulu, Saya bingung ini, Bagaimana ini, Tapi saya, Dulu tidak pernah diajar, Ngomong pakai, Bahasa seperti biasa, Kalau berdoa, Saya diajar juga berdoa, Selalu memakai bahasa-bahasa, Yang surat-surat hafalan saja, Jadi hanya begitu-begitu saja, Akhirnya saya mulai stres sendiri, Tambah stres lagi, Saya mulai mikir lagi, Besoknya, Gimana ya, Kalau di dalam surat Injil itu, Ada jawaban, Yang sama sekali, Selama ini tidak pernah saya tahu, Berarti, Ada sesuatu lagi, Petunjuk buat saya, Seperti itu, Akhirnya saya dengan kawan saya, Saya bilang, Dek, Ayo kita cari, Ke gereja itu lagi yuk, Kita belajar lagi yuk, Saya bilang, Ayo kak, Kata-kata, Nah setelah itu, Kami, Datang lagi ke gereja itu, Nah, Benar saja, Hamba Tuhan itu menerima saya dengan, Sangat terbuka, Welcome banget mereka ini, Sangat ramah, Tulus, Itu yang saya lihat, Mereka, Memberikan waktu, Buat kami untuk belajar Alkitab, Nah, Akhirnya singkat kata, Saya diajari dengan, Hamba Tuhan itu, Untuk membaca Alkitab, Dari Kitab Perjanjian Baru, Terus, 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 Sampai pada akhirnya, Hamba Tuhan itu, Memberikan saya jadwal untuk, Mungkin sekolah pribadi ya, Bukan kata kesahsi ini beda, Jadi dalam sekolah pribadi itu, Kami dikasih waktu sendiri, Untuk belajar pribadi gitu, Hamba Tuhan itu, Gantian, Tiga orang, Hamba Tuhan itu, Memberikan waktu, Khusus buat kami, Untuk kami belajar Alkitab, Nah, Mungkin sekitar, Hampir dua bulan, Kami sudah mulai, Tekun, Baca Alkitab, Dan kami mulai paham, Itu saya pribadi, Waktu itu, Nah, Di dalam, Mempelajari Alkitab itu, Saya kaget, Lebih kagum lagi gitu, Kenapa? Memang, Dasyat Alkitab ini, Kenapa saya katakan dasyat? Dari dalam mimpi, Sampai pada akhirnya, Ditunjukkan betul-betul, Bahwa di dalam Alkitab itu, Betul nyata, Ada firman Tuhan, Kebenaran yang tertulis, Disitu pun ditunjukkan, Bahwa fakta-fakta, Yang selama ini, Membuat saya bingung, Di ajaran saya dulu, Disini, Saya menemukan, Suatu kebenaran yang nyata, Salah satunya, Bicara mengenai tentang sejarah, Sejarah yang saya baca, Di dalam Alkitab itu, Itu terperinci begitu, Urutan dari kisah, Nabi ini, Kisah Nabi ini, Ada kisah Raja, Ada kisah Nabi ini, Blah-blah, Dan seterusnya, Sampai kepada akhirnya, Turunlah, Isa itu, Atau Yesus itu, Di dalam perjanjian baru, Yang disebut Injil, Nah, Saya semakin kagum lagi, Nah, Setelah itu, Saya sudah mulai, Yakin, Dengan, Kitab, Sekarang itu, Yang saya yakini, Akhirnya, Saya datang kembali, Kepada, Hamba Tuhan, Dan hamba Tuhan itu, Bertanya kepada kami, Bagaimana mbak, Katanya, Apakah, Kalian sudah, Siap terima Yesus, Siap, Gitu kan, Nah, Tapi anehnya, Hamba Tuhan itu, Kayaknya lebih fokus, Menanya ke saya, Dan bukan ke teman saya, Laku apa mbak, Apakah mbak sudah siap, Katanya, Terima Yesus, Sebagai Tuhan, Lebih selamat mbak, Saya siap pak, Saya gitu kan, Oke, Kalau siap, Nanti kamu, Pulang, Tutup pintu, Tutup jendela, Kamu berdoa, Dan terima, Terima Yesus, Sebagai Tuhan, Dan jari selamat kamu, Oke, Ya siap pak, Saya bilang gitu, Nah, Setelah itu, Saya pulang, Tapi teman saya, Tidak pulang bersama saya, Dia pergi ke tempat lain, Tapi saya pulang, Ke kos-kosan saya, Nah, Pada saat saya pulang itu, Saya, Seperti yang di, Suruhnya oleh, Bapak, Bapak Tuhan itu tadi, Kepada saya, Saya langsung, Mau berdoa, Nah, Tapi saya bingung, Cara doanya orang Kristen, Seperti apa gitu, Saya gak ngerti, Cara saya harus berdoa, Biasanya kan, Saya harus wudhu dulu, Gitu kan, Solat gitu kan, Tapi ini, Saya bagaimana, Tetapi, Selama saya, Belajar dengan hamba Tuhan itu, Saya melihat, Hamba Tuhan itu, Hanya duduk, Lipat tangan, Tutup pintu, Dan dia berdoa, Begitu saja, Dan tidak pernah pakai, Cara berwudhu, Seperti itu, Nah, Setelah itu, Saya juga lakukan seperti itu, Cuma kos-kosan saya itu, Kan tidak ada, Namanya sofa ya, Kita duduk di bawah, Saya duduk bersilah saja begitu, Akhirnya saya juga, Duduk seadanya, Dan saya juga berdoa, Seperti yang diajarkan, Hamba Tuhan itu tadi, Hamba Tuhan itu tadi, Yang mengajarkan saya, Untuk terima Yesus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Akhirnya saya juga duduk bersilah, Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, Aku mau menerima engkau, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Yang hidup, Saya bilang gitu, Tiba-tiba, Badan saya, Seperti terangkat, Dan saya, Ada sesuatu yang lepas, Dari diri saya, Padahal saya tadi, Duduk bersilah, Saya duduk bersilah, Tetapi saya seperti terbang, Badan saya seperti terangkat, Akhirnya saya buka mata dong, Karena saya kaget, Tadi saya pejemata, Akhirnya saya buka mata, Karena ada sesuatu yang lepas, Dari diri saya, Saya teringat, Sama hamba Tuhan itu, Bilang ke saya begini, Kalau mau mengikut, Yesus, Kita harus, Menanggalkan manusia lama kita, Dan kita harus menjadi, Manusia yang baru, Katanya begitu, Nah, Jadi saya rasa begitu, Ketika saya menerima Yesus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Seketika itu pun, Sesuatu ada yang lepas dari saya, Entah itu mungkin, Manusia ke manusiaan saya yang lama, Kesombongan saya, Ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya, Ilmu-ilmu setan yang ada di diri saya itu, Itu saya, Merasa lepas dari diri saya, Nah, Setelah, Semuanya lepas, Seperti sesuatu yang, Saya tidak pernah rasakan sebelumnya, Selama hidup saya, Mata rohani saya, Seperti saya melihat sesuatu kegelapan saja, Tetapi ketika saya menerima Yesus Kristus, Kalau bahasa Islamnya itu dulu, Seperti mencium bau surga, Karena saya melihat sesuatu yang, Bukan hanya melihat, Mungkin mata hati saya saja melihat, Sesuatu yang mungkin tidak pernah saya lihat, Dan saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan, Dan jenis selamat saya, Saya merasa damai sekali, Saya merasa, Saya, Ini, Saya, Dimana ini gitu loh, Jadi saya merasa, Wow gitu, Ada sesuatu hal yang sulit saya katakan, Tapi saya merasakan gitu, Sulit saya katakan, Tapi saya merasakan, Seperti itu, Nah, Itu lah cerita saya dulu, Karena memang, Sebenarnya, Diri saya pun tidak pernah, Mempunyai niat untuk menjadi orang Kristen, Ternyata betul, Seperti di dalam firman Tuhan, Di Yohana 15 ayat 16, Mengatakan, Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi aku yang memilih kamu, Kata Yesus, Yang tadinya tidak pernah ada timbul hati saya, Untuk menjadi orang Kristen, Tidak pernah saya berpikir, Bahwa saya, Menjadi orang Kristen, Bahkan dulu, Di dalam organisasi saya, Yang saya pernah jalani, Otak saya hanya dicuci, Bahwa, Orang Kristen itu adalah orang kafir, Yang harus diperangi, Musuh terbesar kami adalah orang-orang kafir, Gitu, Sampai kami pada saat, Mengikuti program organisasi itu, Ponsep-ponsepnya dibuat, Bahwa tujuannya, Adalah orang-orang kafir, Tujuannya orang-orang yang, Menentang organisasi ini, Padahal juga, Sebenarnya di dalam organisasi itu, Tertulis, Yang diperangi bukan hanya Kristen, Tetapi juga orang yang menentang semuanya, Organisasi itu, Sampai dibuat, Ilustrasi, Di luar organisasi itu adalah, Maaf ya, Anji, Gitu, Dan kami selalu di, Apa, Diajar untuk, Membenci orang, Orang yang di luar kita itu adalah mereka ini memang, Pantas itu bolehlah ditipu, Bolehlah dibohongin, Gitu, Karena menurut, Menurut organisasi saya dulu, Mereka adalah sampah, Gitu, Yang harus di, Binasakan, Berta itu, Nah, Menurut, Teman-teman di sini mungkin, Berfikir, Saya ngacok, Gitu, Tetapi apa boleh buat, Karena memang, Dalam perjalanan hidup saya, Ketika saya dulu, Waktu masih Muslim, Masih Islam biasa, Waktu di kampung, Saya tidak pernah tahu, Ajaran Islam sesungguhnya itu seperti apa, Yang saya tahu, Kita hanya melakukan sholat, Ya, Puasa, Zakat, Gitu saja, Dan kami, Tidak pernah pusing dengan hal-hal yang lain, Gitu, Jadi tidak pernah pusingin dengan isi kitab saya itu seperti apa, Karena dari zaman saya dulu, Itu tidak ada namanya Al-Quran, Ada terjemahannya, Kecuali ya, Jujus Amal begitu ya, Jujus Amal begitu, Surat-surat hafal memang ada, Artinya, Tapi, Al-Quran, Dulu itu semuanya, Tidak pernah ada yang namanya, Perjemahan, Jadi, Saya berpikir Islam itu baik, Islam itu rahmatan dan alamin, Jadi, Bernomba-nomba untuk berbuat baik, Hanya itu saja, Tetapi, Tidak menjamin saya bisa masuk surga, Tidak menjang dengan sebuah sentido ya, Tidak menjangkai,